Halo guys, selamat datang kembali di channel video saya. Di video kali ini saya ingin sharing tutorial bagaimana cara menggunakan mixer asli SpeedUp4. Karena ada beberapa orang yang nanya, Bang, bikin video cara pakenya dong? Nah, ini gue disini ngerekamnya pakai mixer ini colok ke PC menggunakan kabel USB guys. Jadi, mixernya pakai USB disini colok ke PC. Terus, habis itu, disini pastikan settingannya ke settingan PC. Nah, nih. Di layar kecil di mixernya ini tulisan PC ya. Jadi, kalau di belakang nih, disini ada tombol. Kalau kita pencet, itu akan merubah settingan disini. Coba ya, saya pencet. Nah, itu lower, lower tulisannya. Terus, kalau pencet lagi, PC. Nah, disini pastikan ke yang PC ya. Terus, habis itu, saya rekam di komputer menggunakan Adobe Audition. Oh ya, sebelumnya ini colok biasa ya. XLR ke mid-lane 1 ini ke gua. Terus, ini pakai mid-nya. Seperti ini. Habis itu, kita ke Adobe Audition. Nah, di Adobe Audition, oh ya, sebelumnya disini itu ada, nih. Kalau pas kalian colok di PC, di bagian sini, di bagian speaker di komputer, nih. Kalian pilih yang speaker Geli. Kalau speaker Geli ini, berarti artinya dia udah terbaca sih. Tapi kalau muter lagu sih, atau muter audio, karena gua pake headset, gua pake Realtime. Nah, headset gua, gua dengerin hasil recordernya itu pake headset yang gua colok di PC, guys. Ini, seperti ini. Nah, ini Adobe Audition-nya. Tampilannya seperti ini. Terus, di Adobe Audition-nya, kita setting ya. Di setting, terus habis itu, kita pilih preference audio hardware. Nih, disini kalian default input-nya, pilih ke microphone Geli BR17. Nah, kalau kalian pake USB, ini colok ke PC, dan terbaca software-nya, ini akan muncul microphone Geli BR17. Udah, gitu doang. Terus, output-nya gua pake Realtime, karena headset gua, gua colok ke PC. Nah, ini terbaca, nih, mic-nya. Kelihatan ya, kalian? Ini mic saya, nih. Kalau saya sentuh-sentuh. Itu, disini, hijau-hijau, gerak, tuh. Jadi, sebelum record, ini pastikan dicentang dulu. Terus, disini, gua master default stereo input-nya. Aku pilih Geli BR1, ya. Tapi, kalau kalian pake 2 mic, bisa juga pilih yang input 1 atau input 2. Karena, baru bunuhnya cuma 1, gua pilih stereo pake ini. Langsung saja kita coba untuk merekam, ya, guys. Oke, guys. Jadi, ini gua rekam pake mixer Asset Speed Up 4. Terus, pake mic yang udah gue set up seperti ini. Tuh, kalian kelihatan, kan, ini apa namanya? Gerak-gerak, nih. Ini, gua dengerin hasil rekamannya, pake headset gua, ya, yang gue colok ke PC gua. Nah, jangan lupa, sebelum rekam menggunakan Adobe Audition itu, ini, tombol R ini, ini, arm for record ini, jangan lupa untuk di-klik, ya. Karena ini mengaktifkan bagian mana yang akan kita rekam, oke? Oke, guys, mungkin itu aja cara saya untuk membuat podcast menggunakan mixer Asset Speed Up 4. Ini, seperti ini, yang dicolok di PC. Dan, mic, seperti yang ada di paket penjualan. Saya tidak merekomendasikan untuk merekam menggunakan kabel jack 3,5mm itu, karena akan menimbulkan suara bergesis. Gua udah pernah nyoba dari sini, dua tombol, eh, dua lubang ini, left and right, pake jack 3,5mm ke komputer gua, gua rekam pake Adobe Audition, suaranya tidak sejernih menggunakan kabel USB. Jadi, saya merekomendasikan kalian untuk menggunakan kabel USB, mereka menggunakan Asset Speed Up 4 ini, oke? Mungkin itu aja video dari gua. Kalau masih ada yang bingung, silahkan tanya di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video saya, silahkan like atau dislike, dan jangan lupa subscribe ya, guys, oke? Ciao!